Halo, Hai, Bisa Kansong with Kanyoni Hai semuanya, kembali bersama Vioni dari Kanyoni Buat teman-teman yang pengen mengucapkan selamat ulang tahun buat teman kalian Pacar, gebetan, keluarga, sahabat Kalian bisa nih coba praktekin tutorial yang satu ini Di tutorial hari ini, aku mau ajarin teman-teman untuk bikin kartu ucapan yang ukurannya A6 Dan kita pakai tema desain Y2K Y2K itu apa sih? Y2K itu merupakan year 2000 Dimana desain ini temanya itu yang berhubungan sama tahun 2000an Jadi, pilihan warnanya, bagian vibes dari desainnya juga lebih mencolok Oke deh, kalian sudah lihat contoh desainnya Yuk, kita langsung masuk ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu ke canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, teman-teman klik custom size Dari pixel, kita ubah dulu ke millimeter Kemudian di bagian width, kita masukkan 105 Dan di bagian height, kita masukkan 148 Kemudian klik create new design Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti warna latar belakang desainnya kita Nah, disini aku akan pakai warna hijau neon Dengan kode hex D3 E3 06 Teman-teman juga bisa geser pilihan warnanya kalian Misalkan jadi hijau yang lebih nyentrik, warna biru, warna ungu, atau warna pink Teman-teman bisa sesuaikan aja pilihan warnanya sesuai keinginannya kalian ya Setelah teman-teman mengganti warna latar belakang desainnya Next, kita akan masuk ke bagian element Kita akan cari shape Disini kita akan masukkan shape yang kotak aja Kemudian kita ubah warnanya dengan warna pink FD 8C 96 Setelah itu, kita taruh di sudut kirinya Jadi seperti ini Disini, aku akan buat seolah-olah jadi cover buku nih Ucapan happy birthday-nya kita Setelah itu, teman-teman bisa upload dulu aja foto yang lagi ulang tahunnya Disini aku akan masukkan foto Lisa Karena aku ngefans sama Lisa Blackpink Kemudian kita hapus background dari fotonya Kalau teman-teman udah punya Canva Pro Kalian bisa langsung hapus aja di Canva-nya Tapi, kalau misalkan teman-teman masih menggunakan Canva Free Tenang aja Kalian bisa pakai tambahan website penghapus background foto Yang bisa kalian search lewat Google Setelah kalian hapus background-nya Kita klik apply Setelah itu, teman-teman bisa taruh di sudut kiri Kenapa? Karena disini perpotongan dari fotonya Supaya kelihatan alami Jadi kita taruh di sebelah kiri Tapi kalau misalkan kalian mau sesuaikan lagi nih Dengan fotonya Mau ditaruh di bagian kanan, di tengah Itu boleh banget ya teman-teman Next, kita akan cari di bagian elemen Yang namanya Canva Filters Untuk keyword ini, jangan kalian kasih spasi ya teman-teman Kemudian klik enter Nah, disini ada beberapa pilihan-pilihan filter yang bisa kalian pakai Kalian bisa pakai untuk menghias Supaya foto yang lagi ulang tahunnya ini lebih lucu teman-teman Kalian boleh pilih aja sesuai keinginannya kalian ya Mau pakai yang ini, mau dikasih kelinga kucing, kelinga pelinci Itu boleh banget ya teman-teman Disini aku pakai yang ini, kita rotate Setelah itu kita pakai yang ini Perkecil, kemudian kita kasih Rotate Nah, kira-kira seperti ini Setelah teman-teman menghias bagian fotonya Disini ada yang elemennya bentuk bintang-bintang Teman-teman bisa pilih yang ini Kita rotate sedikit dan kalian bisa taruh di bagian atas teman-teman Disini kita copy paste aja menjadi dua kali Next, teman-teman bisa cari overlay di bagian elemen Kita klik grafik Teman-teman pilih yang ini Kita perbesar dulu Taruh di bagian tengah desainnya Dan klik position to back Next, aku akan masukkan ucapan happy birthday Disini kita masukkan dulu text Teman-teman bisa klik at a heading Untuk kata happy-nya Aku akan pisah satu per satu alfabetnya Kita ubah dulu dengan huruf H Kita ganti dulu fontnya dengan font glycer Kita pilih yang condensate Setelah itu kita ganti dengan warna putih Untuk bagian fontnya Perbesar Kemudian klik effect Dan teman-teman bisa klik shadow Di bagian color-nya Teman-teman bisa masukkan kode hex C4-3F66 Setelah itu di bagian transparansinya Kalian aktifkan sampai 100 ya Jadi kelihatan nih shadow-nya Next, teman-teman bisa copy paste Untuk alfabetnya Kita ganti dengan huruf A Dan kita ganti warna shadow-nya Supaya berbeda gitu ya teman-teman 1A 4F 49 Warna hijau Teman-teman bisa atur rotasi dari alfabetnya Supaya nggak kesannya tuh kaku banget nih tulisannya Copy paste lagi Kita tulis P Kita ganti lagi warna shadow-nya Dengan shadow warna 6B267 Nah copy paste lagi Kita ganti dengan warna 8E3200 Nah yang terakhir aku copy aja dari yang warna hijau Kemudian kita ganti deh dengan huruf Y Teman-teman bisa atur tata letaknya dan juga rotasinya seperti apa ya teman-teman Kita select semua bagian textnya dan pastikan textnya ini ada di tengah dari desainnya teman-teman Setelah itu kalian bisa klik lagi at the heading Kita tulis birthday Kita ubah fontnya dengan font bukari script Kemudian kita kasih efek Kita kasih yang neon Teman-teman bisa atur intensitasnya menjadi 100 Dan kalian ubah dengan pilihan warna favoritnya kalian Kalau disini aku akan pakai warna pink ini aja ya teman-teman Teman-teman bisa copy paste Dan kalian timpakan lagi ke atas tulisan birthday yang tadi Supaya apa? Supaya tulisannya kalian jadi lebih menyala neonnya teman-teman Kita select dulu bagian tulisannya dan pindahkan ke atas Next aku akan tuliskan apa wishes untuk orang yang lagi ulang tahunnya Nah teman-teman bisa klik di bagian elemen Kalian cari aja yang namanya pixel all text window Kita pilih yang ini Kita perkecil Kita rotate aja ke kanan Setelah itu kalian bisa masukkan yang mouse-nya juga Kita taruh disini Baru teman-teman klik lagi text Add a subheading Dan kalian tuliskan aja wishesnya Dan kita ganti jenis fontnya dengan font monospace Disini aku akan pakai yang courier prime aja ya teman-teman Kemudian kita pindahkan ke dalam kotak pikselnya Kita atur tata letaknya Baru deh kita hias desainnya Kita masuk dulu ke elemen Kemudian kita cari cute bright kids Nah teman-teman boleh pilih apapun elemen yang ada disini Kalian bisa masukkan ke dalam desainnya kalian Aku akan pilih yang bentuknya ini Kita taruh disini Kita perbesar sedikit Kita taruh position backward Jadi ada di belakang neng lisa nih ya teman-teman Kemudian kita masukkan cutie Kita tempelkan di bagian bawahnya Teman-teman juga bisa pakai elemen lainnya Dengan keyword glitter y2k Ini ada pilihan-pilihan elemen yang lainnya ya teman-teman Disini aku akan ambil yang love Kita taruh di bagian sini Kita rotate Kemudian aku akan ambil juga yang ini Kita kecil Kita taruh di dekat bagian UI-nya Baru deh aku akan masukkan elemen yang berkaitan sama neng lisa Karena lisa ini bergabung di sebuah girl band yang namanya blackpink Jadi disini aku akan masukkan CD Yang menggabarkan lagu dan juga notasi musik Jadi teman-teman bisa cari dulu gloss old CD Aku akan pakai yang ini Kita taruh di dekat neng lisa nih Kita klik position to back Baru kita cari music di bagian elemen Kita masukkan yang ini Kita ganti warnanya dengan warna ungu Kecil taruh di sini Setelah itu teman-teman bisa cari yang namanya pattern Untuk patternnya aku taruh di sini ya teman-teman Kemudian kita klik position to back Baru kita masukkan lagi yang namanya shape Kita perkecil Kita taruh di sudut kanan bawah Nah shape ini kalian bisa ubah dengan warna putih Kemudian kalian copy paste menjadi dua Kita atur rotate-nya sesuai keinginannya kalian aja Tapi kita kasih rotate sedikit supaya gak kesannya kaku banget ya teman-teman Kemudian kita masukkan teks Kita tuliskan It's Lisa's birthday Kita taruh di bagian bawah Kita atur rotasinya juga Kita ubah fontnya dengan ggubol Di sini aku akan ganti warna dari teksnya dengan warna pink Tapi kita ubah dengan warna yang lebih gelap Untuk kode hexnya itu B61F33 ya teman-teman Kemudian kita copy lagi Spesial March 27 TH Kalian bisa masukkan tanggal ulang tahun temannya kalian Saudaranya kalian, keluarganya kalian, gebetannya kalian di bagian bawahnya ya teman-teman Baru deh kita masukkan elemen arrow Klik grafik dan pilih yang ini Kita geser kecil untuk bagian arrow-nya Dan diatur rotasinya deh Dan untuk yang terakhir Di bagian sudut kanan atasnya masih agak sepi nih teman-teman Kita akan cari elemen yang namanya alcohol ink Teman-teman bisa klik grafik Dan kita akan pakai yang versi gratisnya aja Taruh di sudut kanan atas Dan kita crop bagian bawahnya Jadi kita ambil yang bagian atasnya aja ya teman-teman Dan taraaa Selesai deh teman-teman Gimana? Simpel banget kan Kalian lebih banyak menggunakan elemen yang vibrant Yang unik-unik untuk Y2K ini teman-teman Kalian juga bisa custom lagi warna-warna pilihan kalian Dan juga custom lagi elemen-elemen yang kalian gunakan Supaya sesuai dengan siapa yang lagi ulang tahun Kalau teman-teman sudah selesai mendesain Kalian bisa klik share kemudian klik download Downloadnya sebagai PNG Kalau misalkan teman-teman mau share ucapan ini Ke teman-teman kalian lewat WhatsApp, Instagram, lainnya yang digital nih Tapi kalau teman-teman mau cetak desainnya ini Kalian save sebagai PDF free Supaya hasil desainnya gak berubah warna dan juga gak pecah Jadi jangan cuma ditonton doang Ayo dipraktekin juga yuk teman-teman Aku tunggu hasil desainnya kalian Tag aku di Instagram story dengan hashtag Gokan Fashion Dan mention aku di Thank you semuanya yang sudah menonton ini sampai akhir Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya Bye-bye Terima kasih